Intro Yang mengharukannya ya itu karena tujuannya dia pengen seperti itu, pengen ikut audisi itu karena tujuan pengen ngobati saya. Itu yang paling mengharukan saya. Terus memang dan keduanya memang dia udah punya cita-cita pengen membahagiakan orang tua, pengen nganggap orang tua. Itu sih yang paling mengharukan kalau kalau mau salah pencapaian atau rejekitan itu ada yang ngatur. Yang paling dekat sih Dede pengen lihat Bapak sembuh total. Itu aja sih. Utama, dari awal. Dari Dede mulai berkecimpung di dunia tarik musik di nasional kan. Dia bilang bahwa mau menyembuhkan penyakit Bapak gitu. Tapi belum. Untuk saat ini sih Bapak lebih banyak keserahatan. Emang kalau saya ada di sini, saya ada risiko dari penyakitnya itu lumayan ya. Karena udah menjalar gitu lah ya. Dan saya nggak bisa dibutin. Tapi mungkin dia bakal siap berobat total bisa operasi kalau misalnya dia udah benar-benar ikhlas semuanya gitu kan. Karena emang pernah check up juga. Pernah check up. Dan tau resikonya gitu. Makanya sekarang masih mikir-mikir. Harta ku juga adalah harta orang tau. Lesti ini seorang yang memang imbarannya perlihatan yang bersinar di dalam keluarganya. Seseorang yang bisa juga memang imbaran tulang penguang warga. Dan makanya apa? Dan sangat-sangat orang yang sangat-sangat memuliakan orang tuanya sih. Dede sama cerita juga ke saya bahwa emang ada penyakit Bapak yang emang butuh operasi. Dan saya harap semoga bisa berjalan. Dan semoga nanti jika operasinya berjalan semoga berhasil. Dan semoga Bapak bisa sembuh dan diangkat penyakitnya. Siapa sih orang yang nggak mengagumin sosok wanita yang selalu memprotes kena ortonya. Dan orang yang selalu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan saya yakin juga banyak orang yang mengagumin sosok best. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.